Oleh karena itu mohon maaf Nanti kepada mutakhli abu ya yang senior Ataupun para Dewan suruh yang menutupi abu ya lama Disini mohon maaf kalau diri kami nanti Penyampaiannya kurang atau berlebih Atau ada tambahan kurang Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Tadi kami Memberanikan diri karena ini adalah Perintah dari beliau yang dipilih oleh abu ya Oleh abu ya abu ya Kami sami'na wa do'ana Saya beranikan diri tempat ini Tapi setelah Saya pikir-pikir mungkin ada hikmahnya Karena pertama Dengan kumpulnya kayak gini menjadikan Kerinduan kita semakin Kepada abu ya si Muhammad al-Maliki Kerinduan kami semakin Untuk bertemu beliau Untuk meniru Nampak pilas beliau semakin dindu Dan juga bagi kami Saya sangat dindukan pertemuan ini Nomor satu menjadikan kami Semakin dindu ke abu ya Nomor dua saya ingat Ketika halnya abu ya kayak gini Saya ingat empat tahun yang lalu Aniversari saya disini Ketika Ketika halnya abu ya kayak gini Saya diakar oleh Abi Ihyyaul Middin disini Oleh karena itu saya senang Mungkin ini hikmahnya Mengingat akar nikah saya dulu Di tempat ini Mudah-mudahan barokah Minta doanya Mudah-mudahan Barokah Abi Syihat Al-Afiyah Kami pun juga gitu Barokah Al-Afiyah InsyaAllah Langging yang Sampai malam atau sampai besok Karena beliau Antum sudah tahu Beliau adalah Figur atau orang Waliyul Kutub Walinya para wali Walinya para wali Namun Tidak lepas Beliau menjadi seorang Walinya para wali Tidak lepas Dari kemuliaannya Al-Sayyid Alawi Al-Maliki Beliau Sayyid Alawi Al-Maliki Mengamalkan To'atul Usul Tanfa'u Yilfuru Aw Tanfa'u Al-Furu Ketaatan seorang Atau orang tua Memberikan kemanfaatan Kepada Anak turunannya Sehingga Barokahnya Sayyid Alawi Mengalir kepada Abu Yishan Muhammad Mengalir kepada Abu Sayyid Ahmad Dan insya Allah Seterusnya sampai Iyamul Qiyamah Sehingga disebut dengan Silsilah Az-Zahabiyyah Silsilah keemasan Kenapa kok saya Berbicara Abu Yiyah Menjadi seorang Walikutu Barokahnya Sayyid Alawi Al-Maliki Karena beliau Yang berperan Pertama kali Mengagungkan ilmu Dan mengagungkan guru Sebagaimana cerita Beliau ketika Masih kecil Mengaji kepada Syahsan As-Nuri Beliau Hafalan terus Ke Syahsan As-Nuri Tapi pada suatu hari Seperti halnya Anak kecil Ada Lupanya Dalam sebuah cerita Ada lupa sedikit Bukan lupa Mungkin tidak Tidak begitu hafal Ya Sehingga pada waktu itu Oleh Syahsan Nuri Dipukul Akhirnya Namanya anak kecil Waktu itu Sayyid Alawi Datang kepada Syahid Abbas Kodil Kudoh Pembesarnya Kota Mekah Kakek boyenya Buya Datang Madhul Ya buya Saya dipukul oleh Syahsan As-Nuri Ya buya Ayo Pak Arani Kesana Ayo datang ya buya Saya dipukul Berhubung Syahid Abbas Selamaliki Mengajar yang terbaik Kepada anaknya Supaya keturunannya Dia ada yang baik semuanya Beliau Oh iya nak Iya Jangan sekarang Besok ya Besok Kemudian setelah besok Harinya Keesokan harinya Dipanggil Syahid Alawi Alawi Ayo Datang ke Syahsan As-Nuri Beliau Hafidhul Quran Akhirnya datang Kaget Syahsan As-Nuri Seorang Kodil Kudoh Datang Seorang Pembesar Mekah Datang Kalau sekarang Menteri-Menteri Agama Atau lebih dari itu Datang Kaget dia takut Tapi apa yang terjadi Syahid Alawi Suruh duduk Di depan Syahsan As-Nuri Allahu Akbar Suruh duduk Di depannya Akhirnya apa Syahid Abbas Al-Maliki Bilang ke Syahid Alawi Alawi Cium Kakinya Syahsan As-Nuri Cium sekarang Cium sekarang Langsung oleh Syahid Alawi Al-Maliki Rahimahullah Rahmatullah Dijium Kakinya Syahsan As-Nuri Dan itulah Syahsan As-Nuri Mengangkat kedua tangannya Dan mendoakan Mudah-mudahan Semua keturunnya Hafal Quran Dan menjadi orang baik Semuanya Sehingga lahirlah Beliau Al-Mangfurlah Abu Ya Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Macannya Para wali Atau Fakhrul Hijazi Siapa yang tidak tahu Beliau adalah Waliul Kutub Yang sudah tidak Asing di telinga kita Akan keilmuannya Kewaliannya Ketetakramannya Beliau Tetakramannya Syed Alawi Menular Kepada Abu Ya Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Dari Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Menular ke Abu Ya Sayyid Ahmad Al-Maliki Bagaimana Tetakramannya Bukan sekedar ilmu Tapi Tetakramannya Beliau Yang didahulukan Oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Dari mana Dari Beliau Al-Usul As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Baruk Hanya Syed As-San Nuri Rahimullah Rahmat Al-Abror Oleh karena itu Beliau Ayyid Muhammad Al-Maliki Lahir Lahirlah Beliau Di kota Mekah Tepatnya Di Babul Fatah Tepatnya Di Babul Fatah Dekat dengan Ka'bah Mungkin Antum sekalian Sudah tahu Barukahnya Barukahi Nabi Wali Alhamdulillah Semuanya Sudah berangkat Ke Mekah Al-Mekah Rahmat Tahu Ka'bah Tahu Babul Fatah Makanya Saya tidak mau panjang-panjang Nanti ceritanya Karena sudah tahu Semuanya ini Iya Sedikit Mudah-mudahan Manfaat Barukah Jadi Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Lahir Di Mekah Al-Muraka Al-Mukarramah Tepatnya Di Babul Fatah Sekarang Jadi Mahjidil Haram Beliau Lahir Pada tahun 1365 Hijriah Atau 1946 Masahi Beliau Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Lasani Tarabah Beliau Hidup Di lingkungan Berilmu Ayah Anda Beliau Beliau adalah Sayyid Alawi Sebagai guru tulang Sebagai guru tulang Beliau Yang mengajarkan Kepada beliau Bagaimana Tatak Adab Bagaimana Caranya Mengagumkan Ilmu Bagaimana Beliau Mengagumkan Orang yang Punya ilmu Beliau Abu Ya Sayyid Abu Ya Sayyid Abu Ya Sayyid Al-Maliki Al-Hasani Menimba ilmu Di Madrasa Al-Falah Di Madrasa Al-Falah Itu Konun Banyak Para ulama Ulama Mekah Yang keluar dari Madrasa Guru Gurunya Abu Ya Kebanyakan Keluar dari Madrasa Al-Falah Kemudian Abu Ya Menamatkan Al-Falah Meneruskan Sekolah Sampai Abu Ya Meneruskan Doktor Di Mesir Abu Ya Mengambil Doktor Di Mesir Keiru Ini secara singkat Dan Abu Ya Seperti yang Antum Ketawi Urusan Keilmuannya Abu Ya Sangatlah Luas Sehingga Tidak mudah Abu Ya Menyalahkan Orang lain Atau Metakin Mengkafir Kafir Orang lain Sebagaimana Hala ilmunya Orang-orang Yang tidak Merti Sehingga Katanya Abu Ya Ada yang Ada kalam lain Cuma yang saya Hafal Dari Abu Ya Ahmad Barang siapa Yang banyak ilmunya Atau yang luas Ilmunya Tidak mudah Untuk mengikar Itulah Abu Ya Sayyid Muhammad Dalam segi Keilmuan Tidak Diragukan Lagi Sanat Beliau Sangatlah Tinggi Karena Apa Beliau Abu Ya Sayyid Muhammad Menangi Para Musonif Atau Para Tabakatul Tabakatul Ula Abu Yus Muhammad Di antaranya Guru-guru Beliau Adalah Syek Hasan Al-Masyad Syek Nur Syek Syek Yasin Al-Fadani Syek Umar Al-Bulaki Syek Abdullah Semid Habib Abdullah Semid Dan juga Habib Abdullah Syek Muhammad Sa'id Al-Yemani Dan Di antaranya Abu Ya Sayyid Alaw Al-Maliki Dan Sangat Banyak Guru Guru Bulew Dari Mesir Syek Hasan Al-Makluf Semua Itu adalah Orang-orang Atau Para Masyai Yang Abu Ya Ambil Sanat Sehingga Abu Ya Keilmuan Abu Ya Tidak Bisa Diragukan Lagi Dan Sanat Dan Sanat Sangat Tinggi Dan Kitab Kitab Abu Ya Sangatlah Banyak Yang Diterima Atau Dijadikan Bahan Rujukan Oleh Sedunia Para De'ilallah Atau Para Ustaz Semua Kutub Abu Ya Atau Kitab Kitab Abu Ya Menjadi Rujukan Perdoman Yang Kuat Yang Masya Allah Mungkin Minkashbil Abu Ya Allah Jadikan Kitab Nyabu Yaitu Persis Dengan Kejadian Kejadian Yang Sekarang Ini Yang Sangat Diinginkan Oleh Para Dai Dai Ilallah Subhanahu Wa ta'ala Di antara Karangan Monumental Beliau Adalah Kitab Yang Mana Beliau Dengan Nur Yang Allah Berikan Kepada Beliau Bisa Menangkal Pemahaman Pemahaman Yang Keluar Dari Akidah Akidah Kita Mudah Mudahan Dengan Adanya Hawal Abu Ya Semakin Kita Semakin Cinta Ke Abu Ya Dan Semakin Meneruskan Perjuangan Abu Ya Karena Cintanya Kita Kepada Abu Ya Kata Abu Ya Adalah Nasru Manhajihi Wa Nasru Ulumihi Wa Menhajihi Menyebarkan Manhajah Abu Ya Melalui Kitab-kitab Abu Ya Dengan Bentuk Apapun Menulis Ceramah Atau Apapun Itu Bentuk Kecintaan Kita Kepada Abu Ya Tapi Jangan Lupa Dinasari Dengan Akhlakul Karima Ikhwani Wa ikhwati Hafidhokum Allah Berbicara Karoman Abu Ya Sungguh Sangatlah Banyak Atau Tidak Mungkin Bisa Kami Ceritakan Karena Disini Masya Allah Para Sohabat Sohabat Kami Kami Sedikit Aja Diantara Keramat Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Tidak Usah Jauh Jauh Wafat Abu Ya Itu Sudah Keramat Bayangkan Wafat Di malam Jumat Kenapa Ini semuanya Dari Doanya Abu Ya Ya Allah Matikanlah Saya Meninggalkanlah Saya Di waktu Yang Baik Saya Dalam Kalaan Berkuasa Di malam Jumat Itu Sudah Keramat Tidak Usah Jauh Jauh Ke Lainnya Ratusan Buku Tidak Cukup Kalau Bicara Dengan Keramat Abu Ya Beliau Al-Mangfur Wafat Di malam Jumat Ramadan Bulan Yang Suci Malam Yang Baik Tepatnya Beliau Setelah Selesai Sholat Rawih Dalam Keadaan Berpuasa Ini Menunjukkan Kekeramat Nya Abu Ya Doanya Langsung Diterimakan Oleh Allah Diterima Oleh Allah Dan Jangan Jauh-Jauh Lagi Akan Keramatan Abu Ya Abu Ya Menjadikan Mencetak Abina Sebagai Wayul Kutub Dan Para Haba'ib Haba'ib Rijal Itu Itu yang Sulit Ngarang Mengkader Orang Orang Seperti Abik Ya Syihabuddin Abina Ishaluddin Abina Gai Kamal Itu Sangat Sulit Tapi Untuk Ngarang Kitab Mudah Untuk Ngarang Buku Mudah Tapi Itu yang Sulit Bale Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Masha'Allah Mengarang Rijal Yang mana Rijal Tadi Sebagai Panutam Kita Semuanya Agar Supaya Kita Ikut Nampak Telahnya Beliau Beliau Yang Masih Ada Ini Oleh Alhamdulillah Kita Sekalian Masih Diberi Alhamdulillah Kita Ada Yang Membimbing Diri Kita Kata Abina Saya Kutip Kelak Di padang Maksar Ini Kita Ada Di 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 Siapa Yang Dimin Saya Sangat Bersyukur Mempunyai Beliau Karena Saya Tiap Ketemu Beliau selalu nangis seakan-akan saya punya Buya Ahmad sampai-sampai mimpi ke dalam mimpi saya saya Alhamdulillah dipertemukan dengan beliau, punya guru beliau kita lah daunnya bayangkan tadi siang saya dengan mimpi sekeliling mata, tadi siang belum ada kalian Mas Anak Pondo Abi yang ngontrol semuanya sendirian saya lihat mana yang buat mana, Abina yang ngontrol ke sini, ayo sini, ayo sini beliau sehat, beliau sudah tua Allahu Akbar, saya Allahu Akbar, Abi yang ngontrol sendiri sininya, sininya, sananya tadi itu sebagai kudwa makanya percaya kalau beliau yang menuntun kita kepada Rasulullah beliau yang menuntun kita kepada Abu Yassin Muhammad Al-Malik beliau adalah kesayangan juga Abu Yassin Muhammad Al-Malik kenapa? beliau dari dulu tidak ada berobat sampai sekarang, cara mengaturnya santri cara melihat situasi Masya Allah ini semua berokahnya perkumpulan kita mengatakan Abu Yassin Muhammad Al-Malik itu akan keramannya Abu Yassin Muhammad Al-Malik jangankan keramat yang lain kalau sudah ceritanya banyak keramat-keramat seperti cerita-cerita yang lucu itu saya mungkin karena saya belum begitu menututi jadi mungkin saya takut kurang pas ceritanya tapi kalau yang diantara cerita yang Abu Yassin Muhammad yang saya dengar dari Abu Yassin Muhammad satu, ini saja terakhir pada suatu hari Abu Yassin Muhammad Al-Malik wafat Raja Sultan datang ke Abu Yassin Muhammad Al-Malik Raja Amir Sultan datang ketika beliau wafat Amir Sultan sebagai rasa wafat Abu Yassin kepada seorang Amir seorang Wali Al-Amri Abu Yassin Muhammad datang ke koser imamah ke koser imamah ini ceritanya karamannya Abu Yassin Muhammad sampai meninggal pun masih nampak karamannya Abu Yassin Muhammad beliau Abu Yassin Ahmad datang ke koser imamah bersama seorang Al-Malik semuanya Abu Yassin dalam keadaan dulu masih punya sifat penyakit kil apa namanya binjal iya Abu Yassin terpaksa berangkat karena dengar Sultan yang datang ketika Abu Yassin Muhammad berangkat Abu Yassin Ahmad sampai di koser imamah waktu sudah tidak menangin pesawat Abu Yassin datang itu kalau sampai ke Raja ke para Raja itu ke para Amir-Amir itu tidak mungkin tidak menutupkan waktu pas dia tinggal pesawat akhirnya apa Abu Yassin Muhammad ya Allah orang semuanya sama-sama duduk ada yang roboh ada yang pamit ya Rahamu ya Sultan sudah saya pulang kenapa lama-lama orang seperti katanya Abu Yassin seperti di pinggirnya Hajar Aswad desek-desekan yang meninggal namanya yang meninggal Amir belum golongannya pejabat-pejabat semuanya disek-desekan kepingin sampai ke depannya para umar Abu Yassin lihat ya Allah kalau kayak gini ceritanya saya itu besok gak pulang ini dan mungkin ini berjam-jam sedangkan pesawat dua jam lagi katanya Abu Yassin Ahmad akhirnya Abu Yassin Ahmad diam baca salawat ingat ingat Abu Yassin Muhammad dulu pernah duduk dengan Abu Yassin Ahmad Abu Yassin Muhammad Abu Yassin Ahmad disini ada wali coba agak disebut walinya ini wali siapa gak tau Allah alam kemudian apa ingat oh iya dulu baba ini pernah bilang ke saya waladi kalau zahmah kalau antri ya ini khusus ini kalau antri wasul ila wali zahmah oh iya yaudah Abu Yassin Ahmad Allah al-fatihah wa li zahmah wa al-fatihah rasulillah al-fatihah Abu Yassin Ahmad al-maliki al-fatihah kemudian berjalan salawat subhanallah jauh di dalam pikiran kita kata Abu Yassin Ahmad orang yang bagaikan ribuan orang itu semuanya kayak zamannya Nabiullah Musa semuanya orang itu gini Abu Yassin Ahmad di tengah-tengahnya orang di tengah-tengahnya orang tersebut ngelihat kursi Abu Yassin Ahmad al-maliki ngelihat kursi kursi itu kosong tidak ada yang menempatin Abu Yassin ya Allah gak mungkin kalau kursi itu ditempatin saya soalnya apa pinggir-pinggirnya itu pasti capek semuanya ada yang duduk di pinggirnya ada yang gini ada yang kayak megang kursi dengan artian gak ngelihat ke kursi ini cuma ada jalan di tengahnya orang-orang itu Abu Yassin gak mungkin saya sekali langkah sudah keduduan orang lain katanya Abu Yassin Ahmad akhirnya mungkinkah ini Abu Yassin Ahmad mungkinkah ini Wali Zahmah yang duduk di sana akhirnya Abu Yassin Ahmad Bismillahirrahmanirrahim Abu Yassin Ahmad melangkahkan terus di tengah-tengahnya orang Abu Yassin Ahmad duduk Alhamdulillah jadi Abu Yassin Ahmad mungkin perkiraan setengah jam ini menutupin gak ya kira-kira pesawat ini saya sedangkan saya punya pengajian cuma haji di rumah kata Abu Yassin Ahmad subhanallah Abu Yassin Ahmad baca salawat lagi baca pertanyaan Abu Yassin Ahmad al-Maliki tau-tau ada as-sulami dari najit asli orang najit asli orang yang tidak suka kepada Abu Yassin Ahmad al-Maliki tau-tau datang ke Abu Yassin katanya 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 as-sulami tadi tidak-tidak saya putranya wala putranya wala amuhim sampian ini adalah Sayyid Muhammad al-Maliki diajak Abu Yassin Ahmad yang tadinya katanya Abu Yassin Ahmad alhamdulillah tapi masih-masih ditempuh setengah jam diajak sama ini tarif anak jubirnya Raja Abdullah ayah sekarang sampian sama saya saya ajak lewat pintu gerbang eh pintu rahasia subhanallah Abu Yassin Ahmad yang biasanya ditempuh setengah jam cuma lima menit kenapa? pintu rahasia pintu pencet pencet cerak buka cerak buka seperti ini akhirnya sampai di hadapan para Umarok lima menit yang biasanya ditempuh setengah jam jadi lima menit Allahuakbar akhirnya apa? Abu Yassin Ahmad rangkulan dengan para Umarok kalau yang lainnya suruh cepat sama polisi karena kita lihat waktu itu dengan teman-teman ya Allah depannya Umarok suruh cepat-cepat golongannya sampai Abu ya di stop sama jubirnya yang asulami stop biar dulu Syed Ahmad akhirnya rangkulan yang lama Abu Yassin Ahmad sampai ketemu dengan amir musuhnya Abu ya dulu amir Ahmad katanya Ahmad Ahmad itu musuh tapi alhamdulillah sekarang insyaallah tidak sekarang akhirnya Abu Yassin Ahmad rangkulan ahlan wa sahlan ya syekh mekkah al-mukarrama sampai amir turki ibn turki bin syapa Abdul Aziz Abu Yassin Ahmad langsung dikingan ahlan wa sahlan ya habib ibn al-habib ibn al-habib ibn al-habib sayyid alawi al-maliki beliau dirangkul Abu Yassin Ahmad ini dengan erat-erat langsung nyuruh tadi ke as-sulami tolong urus ini tolong urus ini semuanya itulah akhirnya Abu ya gak tau yang lainnya yang lainnya ketinggalan pesawat mungkin ilah Abu ya as-sulami akhirnya Abu ya langsung ditangani as-sulami saya najat asli saya najat asli najat asli orang-orang yang sana tempatnya syaitan akhirnya beliau itu saya najat asli tapi saya mohib sayyid muhammad alwi al-maliki sekarang gini sayyid al-maliki ayo kita ke rumah biar anak saya ngenangin kamu semuanya keperluan kesampian apapun saya siapkan hotelnya semuanya apapun saya siapkan apa kata Abu ya maaf maaf as-sulami di lain perjumpaan aja karena saya banyak yang diurus di rumah saya besok mau nyambut orang haji nanti ada pengajian santri ini ini seperti toib ya syih ya syid ahmad ini kartu nama saya akhirnya Abu ya dikasih kartu nama beliau katanya Abu ya wallah alam ini karumannya Abu ya apa karumat saya katanya katanya Abu ya ahmad yang penting ya milok gandol ini karumatnya Abu ya ini tapi wali uzamah khujus saya gak usah saya ijazahkan kepada kamu kata Abu ya kan anak-anak bilang kok bintu Abu ya lah katanya Abu ya mereka itu ya mohon maaf bila apa penyampaian mana kif Abu ya tentunya Abu ya wafat pada malam 12 Ramadan mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul kelak dengan guru-guru kita dengan guru-guru kita berkampu yang inilah kebukaan Allah kesir yang inilah kebukaan kebukaan Allah Allah selamat menikmati Allah selamat menikmati para jamaah setelah usai acara ini kita akan ada ramah tamah utawi asyak insyaallah nanti disediakan oleh para panitia para jamaah dimohon untuk sabar menanti dari saya bila ada kesalahan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Al-Fatihah 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 SubhanAllah Al-Fatihah SubhanAllah Al-Fatihah 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 Amwazal anda Jami ulham Salih ala sayyitina Muhammad Datang para Tamu undangan Langsung Datang mereka Buat jalannya Tumatang para Masyayih Para alumni Abuya Juga alumni Nurul Haromen Dimohon Untuk ramah-tamah di masjid Sepindah mali Para masyayih Para alumni Abuya Alumni Pondok Nurul Haromen Tamu undangan Setelah keaturan dahar Datang masjid Monggo ingkang Tamu undangan Setelah Ingkang Ngerisah agen Musafah Alih abina ihya Ulamuddin Abina ihya Ulamuddin Dari agen Musafah Monggo lintunipun Mempersiapkan diri Untuk musafah Harumyin Baru dahar Sepindah mali Para tamu undangan Para masyayih Para haba' Para sesepuh Para khiris Abuya Khiris Pondok Nurul Haromen Keaturan dahar Datang masjid Lintunipun Dipun sumangga Agen Dere Musafah Duma Tenggabina Dari teman-teman Dari teman-teman Amniah Dimohon untuk Menata Sepindah mali Amniah Dimohon untuk Menata Tidak lupa Pengumuman Bagi Para jamaah Ingkang Dari teman-teman Dimohon Maskernya Dicopot Khawatir Nyantol Sepindah mali Para jamaah Yang Saat Gendahar Masker Mohon Dicopot Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh